1 Prajurit TNI dilaporkan gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Distrik Titigi Intang Jaya, Papua Prajurit yang gugur bernama Pratu Firdaus Kurniawan Pratu Firdaus sendiri adalah prajurit yang tergabung dalam Satgas Yonif Rider 400 Banteng Rider Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2020 Pasukan Satgas Yonif Rider 400 Banteng Rider yang tengah berpatroli di Sergap KKB Papua di Distrik Titigi Kabupaten Intang Jaya, Papua Kontak tembak pun tak terhindarkan Dalam kontak tembak itu, Pratu Firdaus gugur Sementara rekannya, Pratu Arbi terluka karena tertembak di betis kanannya Kepala Pusat Penerangan Kogap Wilhan 3 Kolonel CZI Gusti Nyoman Suryastawa membenarkan peristiwa kontak tembak itu Katanya, Pratu Firdaus yang gugur setelah dievakuasi dimakamkan di kampung halamannya di Kebumen Jawa Tengah Menurut Kolonel Nyoman Suryastawa, kelompok kriminal bersenjata di Intang Jaya ini memang brutal Tidak hanya menyerang TNI, tapi juga menargetkan warga sipil Mereka juga kerap memeras dana desa Bukan hanya prajurit TNI dan Polri yang memang bertugas jadi korban Warga sipil juga jadi sasaran kebiadaban KKB, kata Kolonel Nyoman Suryastawa Tidak tinggal diam, TNI Angkatan Darat pun langsung mengirimkan dua tim dari peleton intai tempur Totaipur Kostrat, mereka diterjunkan untuk memburu KKB di Intang Jaya Pasukan Totaipur, memang bukan pasukan biasa, ini salah satu pasukan elit di tubuh Kostrat Dua tim Totaipur Kostrat yang dikerahkan untuk memburu KKB di Intang Jaya berasal dari Yonif Rider 400 Benteng Rider Kotis Mamba Pasukan ini yang diberi tugas memburu komplotan bersenjata yang bikin resah warga tersebut Pasukan Tepur Kostrat sendiri punya kemampuan khusus perang gerilya Ahli dalam pengendapan, penyekatan dan patroli jarak jauh hingga pertempuran berlarut dengan waktu panjang Terima kasih telah menonton!